oke teman-teman jadi ini pertama saya mau blender daun pandan ini sudah saya letak di dalam blendernya ini daun pandan kurang lebih berukuran kecil tiga lembar dan juga air secukupnya ini sesuai selera saja untuk banyaknya daun pandan ya saya haluskan air secukupnya air secukupnya air secukupnya ini nanti airnya masih saya tambah lagi ya selanjutnya saya kasih masuk tepung terigu dan satu sendok teh mentega atau satu sendok teh margarin ya masuk Hai selanjutnya saya kasih air lagi satu cup ini kira-kira aja ya Hai teman-teman bisa kasih sedikit demi sedikit nanti dilihat apa namanya kekentalannya udah kemudian ini langsung mau saya blender kita cek kekentalannya kasih pasta pandan supaya lebih berwarna lagi karena yang tadi itu ini udah untuk teksturnya pun saya rasa ini cukup ok sekarang kita siap untuk masaknya balesnya turin dulu Nah disitu Baru satu Sondak sayur Kita tepat aja Kita tepat Sosilpisa 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 ini ini kita dipakai ini ini ada blender yang bagus Oke Buat kuahnya ya Kita panasin dulu Air Gula Gula kelapa Cempur ini Daun padan Kayu manis Oke Vanili bubuk Opsid Garam Cukup selanjutnya Saya kasih santan Sudah mandi Masukkan santan Kental Selanjutnya Tuang Satu sendok makan Tepung terigu Ya Dengan Sedikit santan cair Ini diaduk Jadi kita mau kentalin Kuahnya ya Dan Saya dan Aya, kami dan Aya, kami memasukkan skrim di kepala. Kemudian Nabi dan Atau akan menggunakan skrim. Terima kasih telah menonton!